Ayo semuanya, kamu sudah memasuki tantangan baru. Mari kita tonton dan bersenang-senang. Kamu pasti akan menyukainya. Wah, itu adalah dinamit. Apa itu beneran? Nancy, coba periksa. Aku yakin bahwa dinamit ini adalah coklat. Dia manis. Aku harus segera mencobanya. Hmm, enaknya. Rasanya luar biasa. Aku sangat menyukai tantangan ini. Hmm, yang pertama, dan Nancy sudah beruntung. Aku juga mau. Hmm, enaknya. Dinamit coklat ini adalah makanan terbaik yang aku makan hari ini. Keren. Yang harus aku lakukan hanya menyelesaikan beberapa gigitan dan selesai. Britney, kamu melihatku makan dan dengar seiring, jadi aku bahkan merasa kasihan padamu. Tapi aku tidak akan berbagi. Oh, suara apa itu? Oh, tidak. Itu ada di balik tutupku. Oh, jangan bilang itu adalah dinamit beneran. Astaga. Tolong semelamatkan aku. Tolong. Apa? Siapa yang mau butuhkan bantuan? Aku kan segera menyelamatkan semua orang. Segera datang. Oh, tolong bantuannya. Wah, ada superwoman. Oke. Nah, hentikan panikan. Apa yang terjadi? Pertama, kita harus melindungi kalian semua. Kita akan memungkusmu dengan pita pelindung. Baiklah, sekarang mari kita tangani dinamitnya. Dia terlihat rapuh. Ayo kita coba singirkan dia dengan paksa. Hmm, ini tidak berhasil. Ini tidak semudah yang aku kira. Oh, ayolah. Oh, tidak. Ini tidak berhasil sama sekali. Oh, apa aku mempercepat waktunya? Tidak ada yang melihat ini. Oh, baiklah. Sekarang aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan yang lain. Hei, bagaimana dengan ini? Aku harus mengukup semua ini sendiri. Nancy, apakah kamu punya ide? Kita hanya perlu memotong salah satu kabelnya. Aku akan melakukannya dengan popit. Hmm, aku ragu. Kalau gitu, mungkin dengan ini? Oh, tidak. Kalau gitu, mungkin gergaji mesin. Dia pasti akan berhasil. Oh, jangan bilang itulah lucu. Oh, tentu saja bukan. Mungkin ini bisa membantu. Mereka terlihat keren dan juga pasti akan membantu kita. Ya, itulah yang kita butuhkan. Bagaimana cara menembak dendamit kabel mana yang kita dapat potong? Aku takut mereka mencoba memotong yang ini. Nancy, tunggu. Sekarang pasti akan terjadi bom. Wah, hujan coklat. Ini keren banget. Wah, ada banyak makanan di sini. Kita harus segera membuka mulut dan memakan semuanya. Coklat ini sangat enak. Luar biasa. Nah, baiklah. Mari kita lihat apa yang ada di balik tutup. Wah, itu telur. Yang satu dapat kejutan coklat dari Kinder. Dan yang satu lagi dapat coklat. Wah, ayo segera coba. Mari kita mulai dengan Nancy. Telurku terlihat seperti telur coklat Kinder. Nah, aku akan segera mencobanya. Wow, ini sangat lezat. Di dalamnya ada skittles favoritku. Keren. Aku sangat menyukainya. Hmm, aku tidak bisa melihat Nancy bahagia seperti itu. Aku harus segera melihat telur coklatku juga. Ayo kita coba secepat mungkin. Oh, tidak. Telur coklatku sama sekali bukan coklat. Ini adalah telur asli. Iyuh. Britney adalah pecundang. Ini sama sekali tidak lucu. Rasanya menjijikan. Aku tidak suka itu. Mungkin tidak semua orang itu nyata. Mari kita coba satu-satu. Ini pastinya coklat. Oh, tidak. Ini yang asli. Ini sangat menjijikan. Oh, baiklah. Aku bahasa tidak akan mencobanya lagi. Semuanya nyata. Aku harus segera mencoba semuanya. Mari kita ambil yang kedua. Hmm. Wah, ini adalah beruang gami. Baiklah. Dan apa yang di kedua? Wow. Marshmallow. Ini sangat enak. Aku menyukainya. Terutama coklat Kinder. Wah, Nancy makannya enak banget. Aku lebih suka mencobanya. Nancy pula kalau kamu berbagi denganku. Tidak, ini hanya untukku. Oh, enaknya. Aku punya ide keren. Jika Nancy tidak mau berbagi, jadi aku akan menukar telur asliku dengan telur coklat Nancy. Dia pasti tidak akan menyadari perubahannya sampai dia mencobanya. Aku sangat beririan. Sekarang kita menunggu. Aku butuh telur lagi. Oh, tidak. Sepertinya. Dia berteriak. Oh, makan aku. Oh, itu sepertinya telur mentah. Aku sepertinya tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang ambil itu. Nah, rasakan. Oh, ini sangat menjijikan. Aku tidak menyukainya. Kenapa kamu melakukan itu, Nancy? Kamu tahu bagaimana memberiku segala macam hal burung? Ini terlalu kejam. Kalau gitu, aku juga akan melempar telur ini ke wajahmu. Kamu akan menyukainya. Aku harap itu tidak akan terjadi lagi. Baiklah, aku akan makan semuanya telur asli ini. Oh, itu mengingatkan aku pada rasanya. Pelutku langsung sakit. Oh, ini sangat menjijikan. Tapi tunggu. Aku punya ide keren yang ada di benakku. Aku baru-baru ini mengambil kelas memasak. Di sini kita akan belajar menggoreng telur. Aku bisa membuat telur arah kering dengan telur yang aku punya. Dan joklatnya pasti tidak bisa berhasil. Yee-haw! Hmm, itu sangat terlihat memugas semerah. Boleh kamu berbagi denganku? Tentu saja tidak. Pertanyaan apa itu? Dan aku akan memakannya sendiri. Oh, ini dia. Sini sudah habis. Sekarang aku harus menangkapnya. Sedikit lagi. Oh, itu sangat tinggi. Oh, tidak. Dia jatuh kepada wajahku. Kamu merusak semua telurku. Aku belum makan semuanya di sini. Aku ingin tahu apa yang ada di balik tutup itu. Wow, iPhone. Ini keren banget. Seseorang pasti akan mendapatkan coklat. Aku harus cari tahu. Lihat. Wow. Eh, kenapa tidak bisa di klik di sini? Hanya saja jangan bilang itu coklat. Oh, benar. Ini sangat lezat. Wah, aku juga mau menggigit iPhone coklat. Sekarang aku akan mencoba milikku. Kita harus pastikan dulu. Oh, ternyata ini adalah yang nyata. Jadi aku bisa berfoto. Wah, ini sangat keren. Dan aku juga mau selfie. Baiklah, Nancy. Dasar pelit. Kamu hanya satu foto. Aku tahu cara memberimu pelajaran. Dia tidak mau berbagi sama sekali. Jadi kita akan merampas semuanya satu sama lain. Nah, lihatlah sekarang juga. Boo. Oh, tidak. Monster. Oh, teleponku. Aku jadi takut dan semuanya sekarang paca. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Ini tidak lucu. Sekarang semuanya rusak. Ini tidak bisa dipakai lagi. Ini semua karena Britney. Kalau begitu sekarang aku akan memberinya. Pelajaran. Britney, kamu bisa bertukar denganku. Aku akan mengambil coklatnya. Terima kasih. Hore, aku punya iPhone rusak. Nancy. Ini tidak ada dalam perjanjian. Apa dan kamu hampir memakan semua coklatnya? Oh, kamu sangat cepat. Kenapa yang kamu tidak sukai? Ya, semuanya tinggal sedikit. Oh, bagaimana aku bisa kenyang kalau gitu? Tapi tunggu dulu. Aku punya charger di sini. Sekarang kita coba. Dan, wah, semuanya kembali utuh. Wah, itu hebat. Aku juga mau itu juga. Tapi aku punya telepon biasa. Mungkin charger juga akan bisa membantuku mengembalikan posel dengan keadaan normal. Kita harus memperiksanya. Kita masukkan ke dalam. Ah, aku terbakar. Britney, tolong. Aku tersambar petir keras. Oh, lihatlah ini. Itu tadi sangat lucu. Oh, bareng baru. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di balik tutup ini. Wow, ini adalah kentang goreng dan Coca-Cola. Keren. Nah, ini dia kentang goreng dan cola. Sepertinya itu adalah yang asli. Oh, tidak. Ini copot. Tunggu dulu. Baunya enak. Oh, ini adalah coklat. Aku dapat coklat Coca-Cola coklat. Ini sangat keren. Oh, bahkan aku bisa memakan kalengnya juga. Wah, hebat. Ini luar biasa. Dan di dalamnya ada permen M&M's. Aku juga harus segera mencobanya. Oh, ya. Ini sangat ngezat. Oh, itu sangat kemugas selera. Aku juga mau makan. Aku akan mulai dengan Coca-Cola-nya. Aduh, ini sakit. Ini adalah botol asli. Oh, lihatlah. Semuanya jadi berlubang. Astaga. Nah, ini tidak lucu. Tapi menurutku sangat lucu. Mari kita lihat kentang goreng apa yang aku dapatkan. Wah, kentang goreng coklat. Ini sangat keren. Aku menyukainya. Aku ingin segera memakan semuanya sampai habis. Oh, enaknya. Kemasannya juga bisa terbuat dari coklat. Wah, ini keren. Aku juga mau. Baiklah, sekarang kita coba. Oh, ini adalah kertas. Aku tidak beruntung sama sekali. Oh, jangan khawatir, Nancy. Aku siap berbagi coklat denganmu. Ini untukmu. Oh, ini sangat lucu. Terima kasih. Oh, enaknya. Ya, aku sangat punya kainnya. Kamu adalah teman sejati. Wah, lihat berapa banyak cola di sana. Ini untukmu. Aku yakin kita bisa minum seluruh botol dalam satu tegukan. Aku tidak bisa melakukannya. Lihat, sekarang kita bisa menambahkan permen. Hanya saja jangan membangunkan mereka seperti terakhir kali. Oh, itu tadi lucu banget. Hmm, ada apa di sana? Kita butuh air untuk mengisi botol kedua. Yang sudah aku cuci bersih. Dan aku akan mengeluarkan kartu itu agar airnya tidak tumpah. Jadi, apakah kamu siap? Lalu kita harus membaliknya. Hore, aku tidak menjatuhkan setes pun. Wah, lihat. Wah, itu membuatku merinding. Semoga saja itu berhasil. Wah, keren. Ya, aku setuju. Nah, kita hebat. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Hmm. Nah, trik ini layak untuk dicoba. Hmm, ini bagus. Sekarang kita akan buktikan. Aku akan menambahkan di sini dan yang warna hijau di sana. Wah, kamu memang seorang master. Terima kasih. Lihat apa yang aku temukan. Bagaimana menurutmu? Hmm, keren. Tunggu sebentar. Semua warna sudah terkumpul. Ya, mari kita mulai. Hei, tunggu aku. Hmm, sudah lama aku tidak minum susu. Haha, masih ada kumis di susu bibirmu. Artinya, sudah waktunya menuangkan ini. Tunggu sebentar. Semuanya akan terjadi. Hmm, harus mana yang dimulai? Mungkin kita mulai dengan yang ungu. Hmm, kenapa tidak mau dibuka? Oh, ini sudah kering. Sini, aku bantu. Sekarang aku sudah menunjukkan push up, jadi aku pasti bisa membukanya. Oh, kenapa tidak berhasil? Oh, susah sekali. Oh, berhasil. Bagaimana menurutmu? Oke. Oke, semua warna ada di piring. Yang perlu kita lakukan hanyalah menambahkannya. Nah, tambahkan deterjen. Baiklah, kita perlu menjatuhkan ke kapas dan mencelupkannya ke dalam susu. Tada! Wah, keren. Ya, benar. Lihat itu. Oh, kita berhasil. Sini, tos dulu. Bunga dari temanku. Oh, lucunya. Hai. Apa kamu melihat ini? Di mana? Wah, trik dengan bunga. Sepertinya itu ide bagus. Hmm, ya, bagus. Hmm, aromanya luar biasa. Hey, berhenti makan. Lebih baik kita membuat jus. Baiklah, aku akan mulai dengan wortel. Sebentar. Nah, hampir selesai. Selanjutnya, kita masukkan seledri. Hmm, mungkin kamu lupa tentang tomat? Warna merah tidak akan merugikan kita. Lalu, aku akan membuat yang kuning dari pisang. Wah, ini sangat keren. Kamu siap? Saat bunga sedang melukis, kita bisa bermain. Oh, kita bisa panco. Aku menang lagi. Yeay. Haha, kamu sangat lemah. Nah, ada apa yang baru di sana? Eh, lihat. Jangan tidur. Refek kita berhasil. Wah, keren. Bunganya jadi cerah. Oh, ini sangat lucu. Ya, itu bagus. Suaranya jelek banget. Dia lucu saat membayangkan dirinya jadi seorang bintang. Nah, kamu tidak mau lihat trik ini? Kita akan makan jelly dalam botol. Keren, kan? Mulai juga. Ayo kita coba. Aduh, tenggorokanku sakit. Kita harus segera mencuci dengan kolak. Uh, enak banget. Dan aku menemukan permainnya. Satu buku saja tidak cukup. Jadi aku akan membuka semuanya sekaligus. Lebih baik, sah. Lebih baik. Nah, kita urutkan mendatangkan warna dan buat. Bukan hanya agar-agar saja. Tapi dari semua warna, pulangi agar itu berkilau dengan indah. Nah, sudah siap. Bagus. Masukkan permain itu ke dalam botol dan aku akan memegangnya. Hooray, waktunya menuangkan sirup jagung. Ayo sekarang. Kamu perlu memasukkan botol ke dalam lemari es dan menunggu sampai membeku. Wah, aku tidak sabar untuk mencobanya. Nah, sekarang kita buka. Lihat, ini berhasil. Keren banget. Aku juga mau. Boleh aku maju? Tentu saja. Bagus. Wah, permainnya bagus banget. Enak banget. Lefek ini sangat keren. Makasih banyak. Enak banget. Oh, aku benci ini. Ini mengerikan. Kamu baik-baik saja. Aku yakin itu akan menghiburmu. Ini adalah trik tentang cara membuat lampu dari lava. Apa kamu mau ini juga? Wah, itu keren banget. Beri aku waktu sebentar. Nah, kita ambil aspirinnya. Terima kasih. Sekarang aku akan menyiapkan segalanya dan mengejutkan adikku. Apa yang ada di sana? Tuangkan air. Tuangkan air. Lalu cat. Oh, merah adalah warna favoritku. Sekarang, kita harus mencampur semuanya dengan baik. Nah, sudah siap. Jadi, sepertinya masih ada minyak di sana. Apa itu? Kelapa? Nah, itu dia. Aku rasa ini sudah cukup. Ya, yang harus kamu lakukan hanyalah berhenti mengonsumsi aspirin. Wah, keren. Ini sangat indah. Adikku pasti akan senang. Sekarang kita ke dia. Hei, bangun. Tentang tidur. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Wah, apa kamu membuat lampu lava? Wah, itu keren banget. Makasih banyak. Kamu adalah kajaiban. Aku akan menaruhnya di sini. Oh, aku jadi lelah. Wow. Aduh, sakit. Nah, ambil itu. Ah, aku akan menyesekannya lain kali. Kita harus menemukan adikku. Oh, astaga. Aku hampir saja tidak berhasil mengelak. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Lupakan saja lebih baik lihat ini. Hmm, itu patut dicoba. Aku hanya punya beberapa bola tersisa. Ayo kita mulai. Untuk ini, kita butuh soda kue dan cuka. Serta corong ini. Beri aku seperti bola. Baiklah, ini dia. Baiklah. Kita taruh erat-erat di corong. Dan kita tambahkan soda. Wah, bagus. Sekarang kamu harus meletakkan bola di atas cuka. Apa kamu siap? Ya, tentu saja. Kalau gitu, kita mulai. Oh, lihat. Dia mengembang. Wah, ini luar biasa. Kajaiban dari luar Hogwarts. Bukankah itu keren? Ya, ini adalah yak mendapat bintang lima. Oh, sesuatu yang menarik. Sepertinya aku telah menemukan trik pelangi baru. Kita harus segera menunjukkan ini pada adikku. Oh, tidak. Lihat saja. Aku adalah chef. Oh, apa itu tadi? Aku hampir terjatuh. Kakak, kamu baik-baik saja. Nah, aku baik. Lihat apa yang aku temukan. Ini keren. Bagaimana menurutmu? Baiklah, mari kita periksa. Ayo, meluncur ke sini. Apa? Tidak. Ini milikku. Ayolah, berikan padaku. Tidak mungkin. Ini cocok dengan jaketku. Maaf, biarkan aku berpikir. Oh, aku tahu. Bagaimana dengan laptop ini? Ini jelas tidak merasa kasian padanya. Hmm, baiklah. Sekarang aku akan menyeprotkan catnya. Wah, jadi sangat cantik. Kamu menyukainya? Wah, keren. Sekarang krimnya. Enak. Dan aku akan menggambar matahari. Sekarang yang terpisah hanyalah membersihkan warna hitam dan membersihkan kotoran dengan air. Tada! Wah, bagus. Ya, itu memang sangat keren. Betapa indahnya kamu mendekorasi laptopnya. Ayah pasti senang. Kerja bagus. Apa ini makanan kucing? Ayo, ambil ini, sayang. Makanlah untuk kesehatanmu. Wah, luar biasa. Hei, lihat. Kamu tidak akan percaya dengan apa yang aku temukan. Apa di sana? Wah, aku juga mau yang seperti itu. Mari kita periksa. Aku akan menuangkan permennya. Oh, betapa lucunya mereka melompat-lompat di piring. Wah, hebat. Kamu menyebarkannya dan aku akan menuangkan airnya. Hei, hati-hati. Baiklah. Wah, itu tidak mungkin. Wah, apa itu? Lihat saja. Lihat saja. Ya, kamu mau sedotan? Ini bagus. Wah, keren. Lihat itu. Ya, lucu banget. Kamu seharusnya melihat dirimu sendiri. Lihat. Mata kucing itu. Apa dia juga minum skitos? Wah, itu sangat menakutkan. Oh, ini sangat menakutkan. Di mana popcornnya? Oh, apa sudah habis? Ya, tinggal satu biji. Ini sangat tidak menarik. Oh, tunggu sebentar. Oh, aku ingat. Kemarin aku melihat live pack yang keren. Nah, mari aku lihat. Oh, ternyata itu boleh juga. Ayo kita buat popcorn sekarang. Kita punya penggorengan. Tinggal tuangkan biji-bijian. Nah, sudah siap. Baiklah, mari tambahkan skitos. Kira-kira, apa benar pemain itu bisa bikin warna popcorn? Setidaknya itu akan berhasil. Aku sangat lapar. Wah, apa kamu melihatnya? Ya. Itu berhasil. Aduh, popcornnya berterbangan. Aduh, cukup. Hei, lakukan sesuatu. Astaga. Oh, ibu. Di mana tutupnya? Sepertinya itu saja. Wah, lihat itu. Ya, keren. Aku suka makan. Kamu juga? Nah, itu untukmu. Kita hebat. Dari alat dan bahan yang dipenuhkan. Nah, lihatlah betapa lucunya ayam itu. Kukukol. Aku harap dia bisa bertelur. Oh, bagus. Inilah yang aku butuhkan. Telur hitam yang indah. Tangan. Oh, terima kasih. Inilah yang aku butuhkan. Dengan alat ini, aku bisa memencahkan telur dan mengeluarkan semua isinya. Tuangkan. Sekarang sedikit tepung. Enin, mau apa kamu? Kerjakan adonanmu sendiri. Aku perlu menghancurkan beberapa tablet arah aktif untuk mengubah adonan menjadi hitam. Ini pasti akan jadi warna yang sempurna. Dengan ini, aku akan menggiling adonannya. Ini adalah kesukaanku dalam memasak. Kita harus memecahkan sesuatu dan memotongnya. Hahaha. Bagus. Sekarang kita tuangkan semuanya ke dalam adonan. Oh, aku tahu. Kamu butuh mixer sekarang. Tidak. Aku punya sesuatu. Tangan. Ayo uleni adonannya. Dia bisa melakukan ini lebih baik daripada mixer manapun. Sekarang kita perlu mengatur waktunya agar adonan punya waktu untuk mengembang. Wah, kamu keren. Astaga, suara apa itu? Wesley matikan. Bagus, adonanku sudah mengembang. Sekarang kita perlu memindahkannya ke meja dengan tepung. Dan menggulungnya hingga rata. Oh, tidak. Wesley, ada sesuatu yang sedang diuji. Dia sangat kesakutan. Wesley, hentikan. Kasihan dia. Tangan. Hati-hati. Apa? Apa yang kamu katakan? Oh, maaf tangan. Seperti biasa, kamu selalu di bawah sana. Sana, pergi. Aku sudah menggulung adonan. Sekarang aku perlu membuat sisinya. Aku akan membuat pizza yang enak. Nah, sudah siap. Enid, sekarang bagaimana kamu menyukainya? Hei, Enid. Apa yang kamu inginkan? Pizzamu terlihat hitam. Mana ayamku? Wah, kenapa tidak ada yang memperingatkanku bahwa ada begitu banyak barang di bawah meja? Ini keren banget. Apa? Itu tidak mungkin. Aku harus memeriksa-nya juga. Baiklah, mari kita lihat. Hmm, di sini benar-benar kosong. Enid, kamu hanya mengimajinasi. Tapi aku punya sekadar yang penuh barang yang berbeda. Aku ingin membuat pizza manis. Pertama, aku harus melalakkan semua marshmallow warna merah muda ini. Tapi aku harus mencobanya dulu. Nyam-nyam. Ini sangat lezat. Aku suka banget. Selanjutnya, pindahkan ke dalam panci. Wah, lihat ini. Aku melalakkan semua marshmallow. Sekarang, tuangkan semuanya ke dalam cetakan. Dan tunggu sampai semuanya mengeras. Aku tahu aku masih membutuhkan bumper. Aku akan membuatnya dari marshmallow. Hmm, ternyata sangat keren. Nah, lihat. Bagus, kan? Wednesday bagaimana menurutmu? Kamu menyukainya, kan? Hmm, pizzamu terlihat keren juga. Hmm, tapi aku akan membuat pizza monster. Untuk melakukan ini, aku perlu mengeluaskan pasta tomat ke dalam adonan. Tapi agar ini terjadi, aku harus membuka toples konyol ini. Oh, ayolah cepat. Tangan, bantu aku. Oh, ini hal yang tidak biasa. Mari kita coba membuka untuknya. Oh, itu berhasil. Terima kasih, tangan. Sekarang kita perlu memindahkan seluruh pasta tomat ke dalam adonan dan menyebarkannya. Nah, sudah siap. Sekarang aku butuh daging cincang yang mentah. Letakkan di atas adonan dan bentuk kepala kerangka yang mengerikan. Bu, itu sangat menakutkan. Sekarang kita perlu menambahkan beberapa tambahan. Tambahkan juga sosis ini. Aku akan memakainya sebagai replika tangan. Yaitu jari-jari lebih tepatnya. Nah, mirip kan? Menurutku sangat bagus. Sekarang kita tinggal membakarnya. Dengan bantuan ini semuanya akan segera matang. Ya, ini akan sempurna. Nah, ternyata terlihat sangat bagus. Tambahkan gigi dan juga mata. Tambahkan lebih banyak lagi. Itu jadi lebih baik. And it, aku sudah selesai. Astaga, pisahmu sangat terlihat menakut, kan? Aku akan menunjukkanmu pisah paling lucu di dunia. Aku perlu melelehkan coklat berwarna aku. Ketel ini akan melakukannya dengan sempurna. Kita masukkan semua coklat ke dalamnya. Dan nyalakan ketel agar airnya mendidih. Wah, kita tunggu. Dan sebentar lagi pasti berhasil. Ada popit di tasku. Kita harus mendapatkannya. Nah, itu dia. Hei, ini bukan yang aku butuhkan. Nah, ini dia yang aku butuhkan. Ini adalah kesukaanku. Sekarang, aku perlu mengambil coklatnya. Ya. Kita buka sedikit. Dan kita tuangkan ke dalam cetakan. Ini terlihat bagus. Ini terlihat sangat luar biasa. Inilah yang aku butuhkan. Dan sekarang kita taruh di atas pizzanya. Oh, terlihat cantik. Jangan lupa tambahkan skittles. Ini pasti terlihat sangat indah. Hmm, aku sangat menyukainya. Ya, ini luar biasa. Dan sekarang kita bisa menuangkannya ke atas sana. Ini terlihat luar biasa indah. Bagus. Lihatlah betapa warnanya sangat banyak. Dan di sisi selanjutnya, aku akan menambahkan marshmallow. Ini juga pasti sangat lezat dan juga cantik. Hmm, sempurna. Sudah siap. Eh, aku bahkan tidak capek. Oh ya, kita hebat. Dan semua sudah siap. Sini, tos dulu. Jangan lupa tulis di komentar mana yang paling kamu sukai. Yang manis atau yang menakutkan. Kita harus mengundang teman-teman kita ke pesta pizza. Mereka pasti ingin datang dan mencobanya. Aku akan menelpon juga. Wow, mereka pasti menyukai pizza aku. Sekarang saatnya pesta. Hai, teman-teman. Halo semuanya. Ayo, cobalah pizza ini. Yang mana yang kamu pilih? Aku akan mulai dengan pizza, Enid. Ini pasti akan sangat keren. Dan sekarang kita akan mencoba milik Wednesday. Wah, ternyata sangat lezat. Ya, semoga saja kalian menyukainya. Pizzaku juga sangat enak. Silahkan. Hmm, ya, ini luar biasa. Oh, ya. Ya, walau pun menakutkan, tapi enak. Ya, inilah kesukaanku. Aku belum pernah mencoba pizza dengan campuran ini. Tentu saja aku akan memakan karyaku sendiri. Ya, ini enak. Aku senang sekali. Sepertinya semuanya menyukai pizzanya. Buatan Enid dan juga Wednesday. Itu bagus. Iya, tapi jangan berisik. Semuanya lagi sibuk makan. Nah, bagaimana menurunko? Haha, bagus kan? Wednesday, ayo kita berbagi. Hmm, punya Enid sepertinya boleh juga. Ini manis yang aku sukai. Dan sekarang, ayo kita berjoget. Nah, ini sangat menyenangkan. Hah, teman-teman jangan berisik. Ah, kalian tidak tahu cara menari. Ah, apa yang kalian lakukan di sini? Karena muda, kalian melanggar aturan paling penting. Kalian tidak boleh membuat keributan setelah jam 11 malam. Kalian harus membersihkan semua ini sekarang juga. Ayo cepat, aku tidak akan melepon orang tuamu ke sekolah jika ini tidak terjadi lagi. Hah, itu bagus. Kalian sudah membersihkan semuanya? Baiklah, kalian boleh pulang.